Halo AutoFamily, kembali lagi di channel Cerita J. Nah, kali ini edisi bikin video sebelum jam masuk kantor ya, jadi masih pagi banget. Kita bahas tentang RISE, ada yang 1000 G1200, ada yang G1000cc Turbo, dan GR1000cc Turbo ya. Nah, sekarang J bakal bahas tentang yang G1000 Turbo dulu. Kita cek. Ini dia, RISE 1000cc Turbo. Jangan lupa AutoFamily sebelum mulai, boleh di-subscribe dulu channel J-nya ya, dan juga nyalakan loncengnya supaya dia lebih semangat untuk buat konten selanjutnya. Dimensi RISE ini panjangnya 4,030mm, dan juga lebar 1,710mm, tinggi 1,635mm, dan wheelbase-nya 2,525mm. Untuk spion dipastikan sudah elektrik ya, auto-retractable sama tunsiknya lem juga ada. Ini untuk headlamp-nya dipastikan sudah LED ya, dia sudah auto-on-off juga nih. Ini tampilan depannya, sudah pakai fog-lamp juga ya, lampu kabutnya ada tuh. Untuk yang tipe G1000cc Turbo. Untuk grill-nya cakep banget, dia bentuknya trafizoidal ya. Ini tipe yang two-tone, jadi atapnya hitam, untuk bodinya warna putih. Kita coba cek spek mesinnya, oke? Mesinnya ini 3 selinder, 12 valve DOHC, 2 VVTi. Kapasitasnya 998 cc, turbocharger, intercooler, max power-nya nih, 98 PS per 6.000 RPM, dan max torsinya 14,3 kgm per 2.400 sampai 4.000 RPM. Kurang bannya ini 205 per 60, ring 17 ya. Dan modelnya ini sudah aloe wheel, two-tone machining, jadi sudah kece banget. Kita ke bagian samping. Untuk ground clearance-nya dia di 200 mm ya. Ini akses pintunya ada smart entry. Nah, kita coba ke bagian belakang. Ini sudah disupport dengan LED rear combination lamp ya. Untuk di bagian belakang. Udah gitu, kita coba per dekat. Ini ada HMSL juga, atau Higmon stock lamp ya. Udah lengkap juga LED, dan ini udah ada weaver juga. Kamera mundur juga ada, dan ini untuk yang tipe G, kita coba per dekat. Untuk tipe G ini, dia sudah ada reflektor-nya juga, dan ada sensor parking ya, dua ya. Kita ke bagian interior. Seperti biasa, pada saat kita masuk pertama itu, kita udah melihat ini ya untuk power windows-nya. Udah gitu, ada untuk auto-retractable-nya juga, sama rectic mirror ya. Banyak cow holder juga di situ. Ini untuk tampilan tipe G ya. Dia sudah ada steering switch-nya juga, untuk sebelah kiri audio, dan sebelah kanan untuk MID list. Warna merah, ini sebagai karakter yang tipe G ya, nanti yang GR kita lihat. Nah ini udah manual adjuster-nya juga, ada. Sebelum kita bahas tentang audionya, kita coba masuk dulu yuk ke baris kedua. Nah ini untuk baris keduanya, dia ada side lock ya. Ini ada tombol untuk power windows-nya juga, dari penumpang ya, di bagian belakang. Dan mobil ini udah ada dual RBG juga nih, vehicle stability control, udah pasti dilengkapin gitu ya. HSA juga sudah dilengkapin ya, udah gitu, 5 passenger seatbelt warning juga. Tadi juga udah lihat ya, untuk kamera parking-nya sama sensor plus ABS-nya juga nih. Nah ini untuk, apa namanya tuh, steering switch-nya ya. Yang bagian kanan itu bisa ngatur untuk MID-nya ya. Ini untuk MID-nya 7 TFT-MID. Ada 4 display yang nanti bisa auto-friendly pilih ya. Dan juga digital speedometer. Nah ini untuk head unit-nya, 9 inch plotting touchscreen ya. Udah gitu ada radio, USB, ada Bluetooth, ada tiling-nya juga gitu kan ya. Untuk yang automatic transmission ya, dan start-stop engine juga udah ada. Ini untuk rem tangannya dia masih manual, dan untuk speakernya dia ada 4 plus, twitter-nya juga dilengkapin. Lupa untuk yang tipe 1000G ini udah ada power mode ya. Oh iya, ini di baris pertama, kita ada power outlet ya, sama, ini udah dilengkapin juga sama lampu kabin nih. Tuh, jadi nggak akan gelap. Kapasitas bagasi untuk Toyota Rice ini cukup besar juga nih auto-friendly. Dia di 369 liter, dan untuk dimensinya sendiri, panjangnya 755 mm, untuk luasnya di 1000 mm, dan juga tingginya 865 mm. Untuk info dan pemesanan bisa ke J ya, ada nomor di deskripsi. Thank you atas pemuli, semoga sehat selalu semuanya ya, bye.